Halo penempat film, balik lagi bersama saya, Hadith Movie Time di Ruang Film. Yuk masuk, silakan. Oke penempat film, kali ini saya akan kembali membuat daftar film. Dari artis-artis aktor atau aktris favorit, bukan favorit juga sih, pokoknya yang kita explore lah ya, biografi filmnya. Dan kali ini adalah Pepita Pierce, yang akan memerankan karakter Sri Asi tentu saja yang sudah gue nantikan. Sayang banget, ini udah bulan Oktober tapi Sri Asinya diundur lagi jadi bulan November. Alasannya karena masih belum selesai ya editingnya. Mungkin sempat ditayangin di, ya mungkin tempat ngetes layar nih, ternyata masih kurang puas nih antusias dari penontonnya. Banyak kritik-kritik film yang, kritikus film yang menyarankan untuk diedit tulang dalam arti dirapihin lah dari visual effect yang ada di Sri Asi ini. Karena takut menganjauhkan penonton reguler ya, akhirnya diputuskan untuk berhenti dulu dalam waktu sebulan mungkin ya. Jadi di edit untuk dirapihin. Sekitar tanggal 17 November lah ya, kalau nggak salah tayangnya. Pertengah November lah, kita nantikan lah Sri Asi seperti apa nantinya. Dia akan berperan di Sri Asi. Itu adalah salah satu film yang utama yang gue nanti-nanti dari Pepita Pierce. Tapi kita langsung, kita lihat yuk film-film apa aja ya, Pepita Pierce. Langsung kita ke daftar film. Oke penipah film, kita langsung masuk yuk ke daftar filmnya Pepita Pierce. Jadi yang pertama favorit dari gue adalah film Buffalo Boys. Nah di sini unik ya. Salah satu film dengan tematik seperti cowboy gitu. Di Indonesia cuma ini film action. Jadi unik lah. Di sini juga karakter Pepita juga ditonjolin lumayan catchy ya. Di kostumnya lah segala macem. Sampai aksi laganya. Wah menarik nih Buffalo Boys. Jadi konsepnya tuh kayak semacam film cowboy gitu. Menarik sih. Coba searching dah kalian. Buffalo Boys. Tonton filmnya. Ada Pepita di situ. Pokoknya filmnya seru banget. Yang kedua yang ikonik kali ya. Tenggelamnya kapal Thunder Witch. Wah di sini bener-bener ikonik banget nih si Pepita nih. Yang bener-bener kayak. Apa tuh memiliki dialog-dialog yang terkenal. Dan karakternya juga. Sering disebut-sebut. Wah aduh. Bener-bener ini film. Drama paling best lah ya. Bisa dikatakan ya. Konsep budayanya dapet ya. Dialog-dialog daerahnya. Sampai ke hampir sama kayak. Film Titanic gitu loh. Kita punya film yang kayak model Titanic. Cuma versi drama kita loh. Wah keren banget. The best. Tenggelamnya kapal Thunder Witch. Walaupun sebentar doang ya. Efek dari kapal Thunder Witch nya itu. Tenggelam. Tapi gapapalah. Ini kan bukan film action. Film drama. Oke itu yang kedua. Yang ketiga ada. Sebelum iblis menjemput. Ini sih the best sih. Semua orang suka sih. Karena disini bareng cewek si Islam ya. Unsur horor nya tuh dapet banget. Menyeramkan dan. Banyak adegan-adegan yang creepy. Yang bener-bener dilihatin tuh. Si Pepito tuh kayak auranya mistis banget. Gila. Sampai kayak dia. Dijadiin kayak. Apa ya. Persembahan kepada iblis gitu. Yang dia berubah. Menjadi sesosok penyihir kayak gitu ya. Semacam penyihir gitu. Gila sih. Itu creepy banget tuh. Pas dia. Hampir mirip kayak. Ada setan yang memasuki jiwa dia itu. Kayak sosok penyihir jatuhnya. Si Pepito tuh serem banget. Cumpah adegannya juga. Sadis-sadis ya. Brutal. Nah gue tunggu nih. Apakah ada ayat ketiga ya. Kan di judulnya dia. Sebelum iblis menjemput. Terus yang kedua. Ayat dua. Apakah ada ayat ketiga. Seru banget nih kalau dibuat lagi. Asik sih film kayak gini. The best. Untuk Pepita. Dan Chelsea Islan tentu saja ya. Disini. Ada plus poinnya juga disitu. Oke selanjutnya. 5 cm. Wah ini film drama yang asik banget. Banyak pemain-pemain terkenal juga disini. 5 cm jelas. Menjadi film drama paling menarik buat. Peran dari Pepita. Disini. Karakternya unik. Dan juga emang konsep. Dari persahabatannya. Drama persahabatan yang dibalut dengan naik gunung. Wah itu asik banget. Kita dapat pemandangan yang bagus. Latar cerita yang oke. Sampai persahabatan yang memukau. Mengharukan. Dan garakter Pepita disini dalam banget. Menyentuh. Mantep. Dan yang terakhir ada unsur film komedikal ya. Yang harus masuk. Filmnya Raditya Dika. The Guys. Nah itu Pepita sih gak terlalu banyak. Aksi. Acting yang memukau sih. Tapi lebih ke. Lebih ringan aja. Kalau nonton. Pepita kan biasanya. Unsur actingnya berat-berat terus. Nah sekarang di film The Guys ini. Lebih ringan. Dan lebih enak untuk dinikmati. Karena filmnya receh ya. Film komedinya si Raditya. Oh berarti dia sudah menge-explore banyak genre ya Pepita. Oke punya nih. Kalau kalian suka film Pepita yang mana nih. Kalau favorit gue itu. Di daftar film Pepita Pierce kali ini. Next time kita bahas. Aktor lain kali ya. Atau aktris lain. Oke itu aja ya. Di daftar film Pepita Pierce kali ini. Favorit gue. Terima kasih sudah menonton. You nonton. Enjoy. Movie. Ever. Hadith. Movie. Time.